Intro Panas ya, mencat-mencat tomat di atas air begini, debus My best friend, Mbak Kylie untuk kedua kalinya datang ke channel ini Thank you, udah punya anak sekarang Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Kita ketemu lagi di video, nyobain resep artis Lagi-lagi Mbak Kylie Gatau abis kalau kita nyari, paling banyak resep Kylie Dia depan masak nih ya Dia bisa bikin mie enak katanya nih Ramen ala Kylie Jenner Ini dari, ini banyak banget yang request Parah kayak semua orang kalau aku nanya resep artis Siapa nih yang aku coba mas-mas ini Gatau namanya jujur Siapa? Tonto Sampai salah, bukan aku ya guys Ini bukan aku, C-H-E-N-L-E Tapi di button-nya Chon-Lo Yaudah, Mas Chon-Lo Dari NCT itu nama band-nya Ya Maaf ya guys, aku kurang ngerti K-pop yang ngerti bener-bener cuman Blackpink sama BTS Mohon maaf Nah sekarang yang kita akan coba dulu adalah yang punya Mas Chon-Lo Gue takut banget nih fansnya nyerang gue abis-abisan Terus gue dijadiin meme Terus gue dijadiin meme Con-Lo Jumur Yogurt Swiss Ini kalian kalau bisa tau aku udah sering banget minum Cimori Yogurt Swiss Cimori Yogurt Swiss Cimori Htm ya Cimori Skr Semua udah adalah favorit aku, kalian udah tau Nah ini tapi aku mau ngingetin lagi mereka tuh udah keluar empat varian baru guys Mango sticky rice, Black sticky rice, Tarok dan juga Cavendish Banana Ya udah hafal karena tiap hari selalu ada di rumah Dari semua empat ini yang favorit aku banget adalah yang Mango sticky rice Kalau si Mango sticky rice itu rasanya tuh kayak apa ya Lebih ke manis, asem dan aroma manganya sekuat itu Enak banget Bahkan dari semua varian waktu itu tuh aku udah pernah battle machine ice cream Disitu kita nyobain hampir semua rasa flavor Cimori Yogurt Swiss Dan yang aku paling suka tuh original waktu itu ternyata Abis itu aku paling suka sama strawberry Abis itu kalau gak salah peach Tapi aku juga lagi suka banget sama si Black sticky rice Ini yogurt terunik sedunia menurut aku Aku gak pernah nyobain yogurt rasa Black sticky rice Kalau kalian ngebayangin Black sticky rice, rasanya tuh kayak agak tape gak sih? Iya I love tape so much Seperti di video sebelumnya aku udah bilang I love tape so much Makanya aku suka juga banget sama si Black sticky rice By the way Cimori Yogurt Swiss ada dimana-mana ya guys Di supermarket ada, di Alphamart, Indomart, semua ada Yang flavor apa aja menurutku semuanya enak Tapi kalau yang kayak kalian nyobain yang unik Dan rasanya kayak nagih Itu cobain yang mango sticky rice sama yang black sticky rice Kalau yang cavendish banana tuh rasanya lebih kayak keasem Tapi wangi pisangnya juga berasa banget ya Taruh-taruh juga enak Sumpah sih, 4 varian barunya memang enak-enak semua Tapi kalau top of the list urutannya mango sticky rice, black sticky rice, taruh, baru cavendish banana Kalau selera aku ya Coba ini Ini juga anak-anak aku suka banget, nurah sih terutama Barat-barat ke kulkas, lalu yang diambil si Moris Kalian kalau liat aku, ristok kulkas pasti kalau ada dia kan Karena emang terlaku di rumah aku tuh ini Tim aku sih, mau pada minum ini Emak banget, ntar Sambil makan mie, ngelangin pedas juga kita minum ini ya Kita minum mango sticky rice Yummy, udah abis Sekarang kita mau bikin ramen NCT dulu Sebelum mulai video ini Aku mau ngingetin dulu sebentar lagi itu adalah Ada hari ibu Jadi kita jangan lupa nih Pada mau ngasih kado kan pasti ke ibunya Nah pas ngasih kado di videoin guys Kenapa kak? Karena di TikTok sekarang lagi ada challenge Hashtag hadiah hari ibu Nanti kalian tuh bisa dapetin hadiah untuk ibu kalian dan dapet TikTok bonus Challenge-nya gimana tuh? Gampang banget kan? Tinggal bikin video apa aja Yang penting kalian dedikasikan untuk ibu kalian gitu Nah ini aku mau ngajarin dulu ya Cara ikutan join challenge-nya Pertama, kalian itu klik kolom search Oke? Nah nanti tinggal klik hashtag hadiah hari ibu Kalian bisa bikin challenge-nya Dan liat aja hasil-hasil orang lain buat inspirasi juga Dan disitu nanti juga ada filternya Filter hadiah hari ibu Jadi kalian pastiin itu join ya Gampang banget kan? Tinggal nyari hashtag-nya dan kalian join Nah nanti kalau kalian udah ikut challenge ya Kalian bisa dapet TikTok bonus Ngomong-ngomong saat TikTok bonus Jangan lupa pake referral code dari aku Nih referral code yang aku udah tulis disini Aku mau ngajarin cara masukin referral code aku Dari TikTok ya Pertama ke profile aku dulu Lalu klik tanda koin kuning Oke? Tanda koin kuning yang ada di pojok kanan atas Nah nanti tinggal klik tanda undang Nah disitu ada referral code aku Jangan lupa downloadnya pake referral code aku Gampang kan? Pokoknya TikTok mah simple Penggunaannya gak akan ribet-ribet Sekarang aku mau ngajarin juga cara penggunaannya Untuk yang pengguna baru ya Pertama buka aplikasi TikToknya dulu pastinya Kalian login bisa menggunakan Facebook maupun nomor telepon kalian Untuk masuk ke profile Tekan menu aja yang ada di pojok kanan bawah Oke? Setelah itu tekan logo koin di bagian pojok kiri atas Warnanya orange Di kolom undangan Kamu masukin kode undangan yang kamu miliki Misalnya tinggal masukin Habis itu tekan konfirmasi secara otomatis Kamu akan mendapatkan koin Nah kalau untuk pengguna lama nih Kayak kita-kita yang biasa emang udah punya akaun TikTok Gampang Caranya tinggal masuk ke pengaturan di perangkat ponsel kalian Cari semua aplikasi Kemudian pilih TikTok Setelah itu kamu masuk ke menu penyimpanan Dan pilih hapus data Setelah aplikasi TikToknya terhapus Kamu bisa mendaftar dengan data pengguna baru Dan jangan lupa memasukkan kode undangan yang kamu miliki Untuk mendapatkan bonus poin pertama Itu dia step by stepnya Kalau kalian bingung kalian bisa tinggal sambil ngeliatin tadi gambar yang udah aku pop up Jadinya pastiin ya Kalian ikutan challenge hadiah hari ibu di TikTok Untuk dapetin TikTok bonus dan juga hadiah untuk ibu kalian Dan inget ya challenge ini hanya berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Desember Jadi cuma sebentar doang Pastiin sekarang juga langsung bikin video semenarik mungkin ikutan sama challenge-nya di TikTok Nah resep yang NCT dia itu diiris dulu tomatnya Tipis-tipis ya Tapi dia tomatnya satu Tomatnya satu kak? Banyak ya Suka tomat nih Suka tomat denger Dia penyanyi ya? Iya, iya, iya Boyband kak, boyband Suka tau gak, boybandnya ada berapa orang? Tebak ya Kalo sampe gue bener Berarti gue bukan ahli nuju makanan doang berarti ya Iya, oke Biasanya kalo nanya gitu berarti karena sebanyak itu gak make sense sampe gue harus tebak Ya kan? Super junior aja tuh 12 orang ya Nah tunggu NCT N, C Kayaknya tiga deh Kan NCT Conlo kan C-nya Tashi, N-nya Nurjana Udah bertiga Nura Nura Berapa? Salah ya? Ya udah berarti 15 Salah 30 Nggak sampe sih kakak 20 Nggak berarti bisa ikut kesebelasan ya Jadi biar multitask kalo udah gak jadi kayak poppers lagi jadi pemain bola Berapa orang? 23 23 Wah Iya beneran gak? Kok bisa sih? Banyak yang suka gak dia? Banyak abang Kita habis chop tomatnya Conlo itu nyalain api Tapi dia pinter loh bisa mempikirkan ramen pake chili oil Kita masukin airnya Katanya 500 ml ya Sesuai dengan yang ada di bungkus mie-nya Nah pas masukin air Tunggu agak hangat Yang punya NCT tomatnya dimasukin Nah kita tunggu tomatnya sampe agak melunak ya Nah kalo udah mendidih kayak gini kita teken-tekan tuh Tapi jujur ya NCT ini harus kita kenalkan sama yang namanya food chopper gak sih? Mungkin Mitochiba bisa kirimin ke NCT food chopper Karena ini agak panas ya Mencat-mencat tomat di atas air begini debus Nih udah tomatnya udah mateng Udah kita teken-tekan Nah udah abis itu kita masukin chili oilnya Tuh kayak gini Sebenernya kita tadi dapet yang merek persis sama yang punya NCT-nya Tapi banyak yang bilang itu belum halal Jadi aku gak berani jadi kita ambil yang mirip-mirip Satu sendok makan dimasukin Kita aduk Tuh Perpaduan rasanya dia kayaknya ngerti tekstur makanan dan rasa ya Pinter loh tomat dicampur chili oil tuh debong Kita buka Kita masukin dulu bumbunya Dried vegetables Tuh diaduk looks good smells good juga Lalu kita masukin ramennya Tuh dia udah mateng ya Udah melar minyanya udah perfection Kita masukin telarnya satu di tengah We mix it together Jatohnya jadi bener-bener unik ya Unik loh ini yang punya NCT Mungkin makanya viral karena kayak hebat loh Dia kepikiran tomat, chili oil, dan ramen Ini bakalan enak banget Aku yakin banget Dari teksturnya juga jadi kental Serve Yes, serve Nah ini dia miramen ala NCT Cholo Ini ya kita cobain dari teksturnya bener-bener kayak enak banget loh Liat deh Wahnya tuh kayak jadi pekat karena ada telurnya sama ada tomat Terus ada chili oil yang bikin rasanya tuh jadi ada pedes-pedes aroma Cili oil yang super enak Cobain ya disini orang-orang ini Cobain kuahnya Enak banget Seenak itu Tomatnya kerasa Terus kan emang dasar kuahnya kan juga udah enak kan si ramen yang kita pake Tapi karena ada chili oilnya jadi lebih berasa ada manis Ada pedes-pedes cabai yang wanginya keidung gitu Terus telurnya sama tomatnya di mix kayak gini di kuah tuh bikin jadi kayak ada tekstur-tekstur kriuk-kriuk Apa sih bukan kriuk Tau kan? Kayak tekstur gitu loh Di mulut tuh kayak ada suatu tekstur gitu Biasanya kan cuma kuah seruput Kalo ini tuh kayak ada dikunyah enak banget Hmm Kalo aku nih Pasti aku tambahin lagi daun bawang sejujur Ini kalo di top lagi terakhirnya pake daun bawang wanginya gak tau seenak apa Kita pakenya Shinramyun ya Shinramyun pake chili oil Tomatnya satu sama telur Kuahnya 500 mili kuahnya Ini enak tapi kayak kurang sedikit asin Tapi kalo 450 mili akan perfect Jelas ya hebat sih Bisa kepikiran tomat sama chili oil dikasih kuah ramen Hebat Seenak itu Teksturnya itu loh Bener-bener jadi kayak mie yang beli di restoran Sumpah Kayak hilang itu rasa mie instannya Wah panas Enak banget Sukses nih resep artis pertama kita Liat ya guys Liat nih Tuh Liat gak sekental apa Kuahnya Terus yang bikin dia enak Dia itu mie nya kan kuahnya gak diganti dari hasil kuah rebusan mie Jadi masih ada starchnya Nah starchnya itu yang bikin kuahnya jadi creamy dan kental Kalo biasanya kalian ganti airnya jadi air rebusan baru Itu jadi cair kuahnya jadi kurang enak Hmm Yeay Sukses channel Ratingnya sembilan deh Wanara ketendirikan wajib coba Sekarang kita mau cobain mbak Kylie my best friend Nah sekarang kita mau bikin resepnya my best friend mbak Kylie untuk kedua kalinya datang ke channel ini Thank you Udah punya anak sekarang Waktu dulu kita udah belum punya anak ya Pas kita bikin cookies Wah Sekaranya udah punya anak Enggak deh dong Nah Kylie itu resepnya lebih simple daripada NCT ya Jadi kayak ini bahan-bahannya dirumah kalian pasti ada Kita pertama akan masukin airnya dulu Kalo Kylie banyak dulu airnya gak apa-apa Karena nanti ketika mie nya udah mateng Dia akan reduce airnya selalu dikurangin dikit Oke Tunggu agak hangat Nanti kita masukin mie nya Disini kita pake aja mie instannya Indomie ya Udah nih udah hangat Kita masukin mie nya ya Satu Agak terbelah ya Kita tungguin sampe Halfly done Jadi jangan sampe terlalu mateng Karena dia masih proses masaknya masih lama Takutnya terlalu lembek gitu ya Kalo buat kalian yang suka Creamy Gak asem manis gitu Pasti kayaknya lebih suka yang Kylie Karena Kylie ditambahin butter Gila gak sih Tapi akan sejumlah apa ini resep Kayak udah mie dikasih butter Wow Kolesterol Karena kepedesan abis makan yang NCT Aku mau menyegarkan mulut dengan minum yang mango stiki raya My favorite Kita harus cobain enak banget Nih dia udah kayak gini Airnya suruh diredus dikurangin dikit Kita kurangin dikit Nah kita kurangin segitu Karena dia maunya minyak kental guys sih Kylie Udah udah segini doang airnya Kita tambahkan bumbu mie instannya Dia tuh kalo gak salah pake mereknya Top Ramen deh Tapi aku gak tau tuh halal atau engga Kalo kalian yang gak memikirkan kehalalan makanan Bisa cobain yang pake Top Ramen aja Jadi biar sama persis Kalo kita pakenya ya Indomie Atau pakenya mie sedap guys Enak guys Oke Cilinya Nih udah bubunya kita aduk Terus kita buka dulu telurnya disini Kita aduk Sampai jadi kayak mau bikin telur dadar gitu Kita tuang Wih Wih Aduk Tuh liat deh jadi creamy kayak makan itu tau gak sih Kayak makan mac and cheese bentuknya Tuh Kentel banget ya Kita kasih garlic powder Wow Garlic powdernya banyak ya Dan butter Tuh butternya juga sebanyak itu loh Pokoknya no diet diet club lah Kata Kylie untuk apa diet Tuh Wow Creamy Kok bisa ya dia kepikiran Naro garlic powder sama butter di Indomie nya Udah jadi guys Nah ini dia resepnya Kylie Jenner Jujur aku kaget banget ketika pas garlic powdernya dimasukin ke bumbu mie dan dimasak bau antibiotiknya parah banget Bener-bener kayak obat antibiotik dimasukin ke mie instan Sebenernya teksturnya oke Gue bingung sih kenapa sih musuh dikasih garlic powder lagi gitu Bismillahirah gue coba ya Gak bisa gue bau banget ya Allah Naaah Bener-bener 100% kayak antibiotik di kertas putih yang kita kecil sama banget Rasanya menurut gue enak banget rasanya tuh kayak Kayak kuah krim supnya KFC Persis banget Cuman si bawang putihnya Kita merek yang kupu-kupu tapi gak tau kenapa pas garlic powder dimasukin jadi bau antibiotiknya parah Padahal flavornya enak banget Jadi bener-bener kayak makan mie pake kuah krim supnya KFC Enak sih Tapi asinnya juga enggak menurut gue gak ke asinan menurut gue pas creamy rich Bener-bener jadi kayak kuah carbonara gitu Pinter loh Kylie Cuman kalo menurut aku kalo kalian mau coba drop garlic powdernya Garlic powder dimasukin ke bumbu indomie dimasak bener-bener jadi bau banget gak tau kenapa Jadi aku kalo suruh milih ini atau NCT dua-duanya aku bilang enak Karena kalo lagi gak pengen makan pedes atau pengen makan yang creamy-creamy tapi murah Kayak gak mau beli pasta kalian bikin aja kayak gini Tapi menurut aku masih tetep lebih enak bikin mie rebus pake kuah susu Itu lebih enak Kayak lebih enak aja Asal udah gak terlalu sepanas itu Asep si antibiotiknya tuh udah hilang Nah sekarang kan udah gak terlalu panas nih jadi udah gak ada kecium bau apa-apa Yang kerasa bener-bener sih rasa creamy Bayan aja mie rebus bisa dijadiin sekental ini sama dia Baru-baru kayak kuahnya tuh diredus parah dan dimasak sampe teksturnya jadi kayak mie creamy Literally kuahnya sampe hilang sekarang aku mengerti kenapa Kylie suka ini Kemarin juga cookies sama Kylie enak banget loh Yang belum nonton ini ya videonya Ini aku kasih rating 8 Tapi kalo kalian gak pake garip powder ini aku kasih rating 9,5 Kayaknya aku bakal lebih nagih makan ini dibanding NCT Gak tau kenapa Karena aku yang NCT tuh jadi kayak makan kuah kimchi doang gitu loh Dan itu agak sedikit bosen kok Kalo kayak creamy creamy asin ini aku gak pernah bosen Ini abis itu ditambahin saus sambal Wuuu nangis Sambalnya jawara Jadi ada rasa bawang gorengnya terus pedes-pedes manis Udah syak Cobain ya guys di rumah Kalo kalian sekarang nanya ke aku Kalo yang dicobain salah satu yang mana Berarti mendingan cobain yang Kylie Hehehe Saat dicoba-coba aku lebih suka yang Kylie Karena aku anak creamy banget Minum chimori squeeze aku Aku mau abisin yang mangga Hmmmm Abisin dulu Hmmmm Abis udah apa kalian wajib cobain Chimori yogurt squeeze yang rasa mango sticky rice Dan black sticky rice juga ada pokoknya semua varian barunya Endulista Yang rekomendasi aku tapi tetep terbaik mango sticky rice Dan cobain mie nya Mbak Kylie deh Oke itu dia video kita Approve semuanya Hebat nih selebriti-selebriti yang multi-talented ya mereka ini Komen di bawah kira-kira kalian pengen liat aku Mencoba resep artis siapa lagi Artis Indonesia juga gapapa kalo emang ada resepnya Kita subscribe Kita tambahin pasukan kita yang banyak Cuman mau kalah kita harus bisa 3 juta Insya Allah secepatnya ya Dan jangan lupa untuk cobain chimori yogurt squeeze Ada di Indomaret, Ava Mart Dan super banget kalo lagi di Mirmarket Inget aku aja kalo ngga chimori yogurt squeeze Oh ya kan kata-kata sih ini enak Ambil gitu Okay thank you for watching I'll see you and you on my next one Bye 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 Bye